Ketua Ansor NU Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dukung pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Ketua Ansor NU Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menyatakan statement mendukung pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Keluarga besar Ansor NU Kecamatan Gempol menyatakan statement mengutuk keras terhadap pelaku penusukan Menko Polhukam. Bapak Wiranto serta mendukung aparat Polri untuk memberantas dan menindak tegas terhadap teroris. Ketika lembaga Ma'arif Gempol juga ikut menyatakan statement mengutuk terhadap pelaku penusukan Menko Polhukam Bapak Wiranto serta mendukung Polri untuk menindak tegas terhadap pelaku teroris. Termasuk juga tokoh agama Hamuh, Munir, SPK Togadesa, Kemapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan juga ikut mengutuk dengan keras terhadap pelaku penusukan Menko Polhukam Bapak Wiranto dan menindak tegas pelaku teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Munir selaku tokoh agama Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, mengecam dan mengutuk pelaku terorisme maupun ajaran radikal yang ada di Indonesia. Serta kami mendukung Polri untuk berantas dan usut tuntas pelaku terorisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Munir, SH, SPD, selaku Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif, MWCNO Gempol, mengecam dan mengutuk pelaku penusukan Menko Polhukam Bapak Wiranto, serta kami mendukung Polri untuk berantas dan usut tuntas pelaku terorisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.